Oke, mungkin sambil menunggu peserta yang lain ya Alangkah BPS ini saya buka terlebih dahulu Mungkin dicek dulu apakah suara saya terdengar Oke, siap. Terima kasih Mas Dafa Mungkin aku mulai ya, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di webinar Bisa AI kali ini Mengenalkan, nama saya Andi Fanova Rahman Saya disini sebagai internship IoT engineer dari Bisa AI Yang akan memandu webinar kali ini Yang berjudul Tutorial, Install, dan Konfigurasi MQTT Broker di Ubuntu Mungkin sebelum itu saya share screen terlebih dahulu Ya, mudah-mudahan terlihat ya Mungkin saya mulai Oke, selamat datang di webinar kali ini Yang diselengarkan oleh Bisa AI Tampil ID Yang berjudul Tutorial Install dan Konfigurasi MQTT Broker di Ubuntu Pada sesi ini, kita akan membahas bagaimana cara menginstall Sekaligus menkonfigurasi MQTT Broker atau MQTT Server Pada sistem operasi Ubuntu selama 1,5-2 jam ke depan Mungkin juga tidak sampai selama itu ya Mungkin bisa 1 jam atau berapa jam kemudian Nah, sebelum memulai hari ini Mungkin tadi saya sudah memperkenalkan diri dulu Dan mungkin langit saja ya Ke topik selanjutnya Keselan selanjutnya Ya, berikut adalah alur yang akan kita bahas Pada sesi kali ini Yang pertama itu akan ada penjelasan singkat tentang MQTT Apa sih yang disebut MQTT itu Atau kenapa kita perlu pakai MQTT pada protokol komunisasi IoT Lalu ada pembahasan arsitektur MQTT Lalu bagaimana cara kerja Atau bagaimana caranya menggunakan MQTT secara umum Lalu selanjutnya adalah tutorial install MQTT Broker Ubuntu nanti akan saya tunjukkan prakteknya Lalu setelah itu akan menginstall MQTT Broker di Ubuntu Kita akan mengkonfigurasi MQTT agar keamanan komunikasi data pada broker dapat tersapai Bisa dibilang nanti kita akan ada install MQTT Broker Dan konfigurasi MQTT Broker di Ubuntu Agar ketika kita menggunakan MQTT Broker Kita dapat mengamankan komunikasi kita Agar tidak terjadi adanya mungkin terjadi adanya hacking atau adanya penyusup ke broker kita atau ke server kita Seperti itu Selanjut Ya Di sini akan saya jelaskan singkat tentang MQTT MQTT adalah kependekan dari message creating telemetry transport atau dalam bahasa Indonesia ya Pesan antrian telemetry transport gitu ya Jadi MQTT ini teknologi komunikasi berbasis antrian gitu Sesuai namanya MQTT ini berbasis antrian MQTT ini adalah protokol yang dikembangkan oleh IBM untuk dapat monitor pipa minyak yang ada di tempat jauh Sehingga kita mendapatkan informasi keadaan pipa secara real time Jadi pada awalnya itu MQTT ini dikembangkan oleh perusahaan IBM Perusahaan komputer IBM untuk memonitoring pipa minyak yang ada di tempat jauh Jadi sangat cocok ya MQTT ini untuk pengiriman jarak jauh gitu teman-teman Lalu MQTT ini juga dirancang dengan konsep perkesanan publish dan subscribe yang sangat ringan Jadi bisa dibilang MQTT ini juga cocok untuk IoT yang memang sangat-sangat Yang mungkin memang sangat kecil gitu Dari segi penyimpanan memorinya seperti microcontroller Seperti Arduino, ESP, dan lain-lain sebagainya Yang memang disedesain hanya untuk disedesain semimal mungkin dan semimungkin Jadi MQTT ini sangat cocok Lalu MQTT ini ideal untuk menghubungkan para IoT jalan konsumsi bandwidth yang minimal Jadi disini salah satu kelebihannya adalah bandwidth yang minimal Dibanding dengan toko lain seperti HDP, mode, bus, dan lain-lain Lalu MQTT ini juga menggunakan pola komunikasi publish dan subscribe Yang telah dibilangkan ya Publish dan subscribe Dimana publish ini adalah MQTT client mempublish MQTT ini mengirimkan sebuah pesan Lalu MQTT subscribe atau MQTT client subscribe Berlangganan atau menerima langganan dari Menerima langganan dari Menerima langganan dari brokernya gitu teman-teman Melalui topik yang sudah di jelas Yang topik yang sudah diatur gitu Lalu pusat komunikasi ada di MQTT broker yang bertanggung jawab Atas terkirimnya sebuah pesan Termasuk jalur distribusi client Dapat mengirim pesan ke broker Termasuk juga mengirimkan topik ke dalam pesan tersebut Berikut ini adalah arsitektur MQTT yang ada pada umumnya gitu ya Secara umum seperti diikut Jadi disini ada MQTT client Dan MQTT broker lah Jadi secara umumnya seperti itu MQTT broker ini adalah sebuah server Atau sebuah komputer lah Sebuah komputer yang Atau sebuah server bisa dibilang sebuah server Yang akan menghubungkan MQTT client dengan klien lain gitu Jadi klien disini ada sebagai publisher dan sebagai subscriber Nah publisher ini adalah Seperti contoh adalah sensor Sensor yang telah terhubung dengan Perangkat-perangkat yang IoT ya seperti ISP Atau model-model wifi yang lain ya Seperti itu Jadi sensor-sensor disini akan mempublish Sesuai topiknya Nah topik disini Misalkan disini ada topik temperatur sensor gitu teman-teman Nah disini ada temperatur sensor Mungkin dia akan mempublish Mempublish nilai 24 derajat celcius Nah itu akan dikirimkan ke MQTT broker Ketika MQTT broker akan menerimanya Tapi namun untuk menerima pesan tersebut Kita harus meng-set sebuah device IoT Disini bisa mungkin menggunakan mobile Seperti HP atau menggunakan komputer lagi Seperti komputer ini Disini akan menggunakan subscribe Topik subscribe ke topik temperatur tadi Jadi publish 24 derajat itu akan terima Terima ke MQTT client ini Agar bisa diterima gitu Oleh MQTT client ini Jadi menggunakan konsep subscribe ini Seperti kita menggunakan berlangganan YouTube lah gitu Jadi sebuah mungkin disini publish ini adalah Sebuah content creatornya lah Content creator yang dimana content creator ini Ini akan mempublish video-video Atau mempublish sebuah content Yang dimana MQTT broker ini adalah platformnya Yaitu YouTube atau sebagainya gitu Jadi nanti MQTT client ini adalah sebagai subscribernya Akan menerima sebuah pesan Atau sebuah content dari publisher Melalui platform ini Melalui MQTT broker ini Oke lanjut selanjutnya Oke mungkin lanjut ya Disini saya akan jelaskan dulu sebelum kita akan praktek Disini saya akan jelaskan dulu beberapa proses Untuk menginstall MQTT tersebut Pertama kita akan menginstall aplikasi pendukungan Apa aja sih nanti akan dijelaskan aplikasi pendukungan Apa aja yang perlu di install di MQTT itu Di Ubuntu itu agar kita dapat menjalankan MQTT Lalu menambahkan user Mosquito Nah disini karena kita akan menggunakan MQTT broker Akan menginstall MQTT broker Kita perlu menambahkan user baru Yaitu usernya apa aja sih sebenarnya Bisa nama-nama yang lain Mungkin disini saya akan jelaskan dengan nama user Mosquito ya Nah kenapa sih kita perlu menambahkan Mosquito ini Karena secara default berjalan sebagai non-root gitu Jadi MQTT ini berjalan sebagai non-root Untuk memudahkan juga Juga beri sudo write ke user ini Agar kita Agar Akan melakukan proses interaksi dengan user ini gitu teman-teman Lalu selanjutnya Login sebagai Mosquito Nah karena tadi kita sudah menambahkan user Mosquito Atau user baru yang bernama Mosquito ini Kita juga perlu untuk login sebagai Mosquito itu Jadi kita perlu login sebagai Mosquito Agar kita bisa menjalankan MQTT-nya Nah lalu langkah terakhir adalah install MQTT Nanti install MQTT ini ada proses download Download dari download package yang diperlukan Lalu mengextract package tersebut Lalu mengcompile package tersebut Dan menginstall Dan terhasil menginstall MQTT tersebut Mungkin seperti itu Mungkin lanjut ya Ya mungkin ini adalah installasi pendukung Aplikasi pendukungnya Commentnya gini Jadi disini ada sudosu ya Sudosu ini maksudnya adalah Dengan comment sudosu Kita harus masuk ke Autentikasi atau ID root Jadi kita benar-benar masuk ke root-nya Jadi kita benar-benar bisa Mengupdate atau Mengedit semua package yang ada Lalu ada local gen ID Ini akan ada Emang aplikasi pendukungnya Lalu ada Package-package seperti Build Essential Lead Proc Dev Lead SSL Dev Lead RS Dev E&U UI Dev Dan SLP Proc Mungkin saya akan tunjukkan juga Sekalian ya Terminal yang akan saya Lanjutkan Sebentar Oke mungkin sudah terlihat ya Terminal saya Di zoom bisa gak Oke mungkin ya Sedikit terkecil ya Cuman mungkin masih bisa terlihat ya Insya Allah Mungkin di awal ya Kita akan pelan-pelan Untuk masuk ke ininya Mungkin pertama Dengan komen Sudosu Sudosu Nah disini Disini akan diminta Password Dari Akun kita Akun sebelumnya Akun yang akan Akun sebelumnya Akun yang sudah kita buat Di Ubuntu Disini akan diminta passwordnya Kita akan masukkan passwordnya Oke Sekarang kita sudah masuk Ke bagian root-nya ya Kita sudah masuk ke bagian root Nah disini kita perlu Meng-update dulu Seperti biasa Karena di Ubuntu ya Karena di Linux juga Kita harus meng-update Semua package Yang sudah terinstal Pertama kita Lanjutkan APT update Tunggu Sampai Proses selesai Ini Kalau ada Peringatan 13 package Can we end-update ini Mungkin untuk Saat ini Bisa diabaikan dulu Terlebihal dulu Karena kita akan Kita akan fokus Menginstall nctt ya Jadi tidak perlu Dihiraukan Lalu selanjutnya Local way agent ini Mungkin saya cokok saja ya Biar cepat Oke Coba kita Drop pass Kita lihat juga Kita enter juga Kita lihat Kita tunggu juga Untuk Prosesnya Tunggu sebentar untuk prosesnya Oke Complete ya Sudah terlihat ya Di sini ada Generation complete Berarti Semua Proses Sudah Sudah Selesai Lalu selanjutnya Kita akan menginstall Aplikasi mendukung Seperti Good Essential Dan lain kawan-kawannya Makin Tepat Kita Cokok pass aja Seperti itu Lalu Di Cokok Lalu kita Interoff ya Sudah Lanjut Oke Di sini Karena saya sudah Menginstall Semua aplikasi Mendukung Maka akan ada Notifikasi Is already The new person Is already The new person Jadi di mana Di sini Mungkin saya Perbesar sedikit Nah Di sini sudah Terlihat ya Ada The new person The new person Itu artinya Artinya bahwa Si Package-nya Sudah Terinstall dengan baik Sebelumnya Karena saya sudah Menginstall Sebelumnya Bahwa MQTT ini Sudah Teru terus Jadi kita harus Menambahkan User Mosquito Di sini Saya akan Contohnya Oke Di sini karena saya Sudah punya ID Atau punya Username Mosquito Saya sudah Apa namanya Sudah Lihat ya Sudah ada Already Exist Jadi sudah ada Username Mosquito Ini Jadi langkah selanjutnya Adalah karena saya Sudah menggunakan Saya sudah Melakukan User Mosquito Ini Saya tinggal Login ke Mosquito Dengan Perintah Login Login Mosquito Ada di bawahnya Comment To Mosquito Teman-teman Di sini Kalau misalkan Emang Dari awal Belum Menginstall Seperti saya Mungkin Bisa ditunggu Saja Proses-proses Yang terjadi Jadi Tidak Haru Tidak Boleh Menginterup Menginterup Proses-proses Yang ada Mungkin Nanti Yang akan Terjadinya Error-error Yang akan Selanjutnya Error-error Jadi Tidak Tidak Boleh Menginterup Proses-proses Seperti download Dan mungkin Ada Konfigurasi Konfigurasi Lain Seperti itu Karena Saya Oke Di sini Saya sudah Login Sebagai Mosquito Namun Di sini Saya Masih Di Direktory Username Sebelumnya Yaitu Senandung Tadi Kita Perlu Ke Direktory Ke Mosquito Dengan Menggunakan Perintah CD Atau Change Directory Oke Oke Karena Di sini Sudah Terlalu Penuh Ya Mungkin Saya Akan Bersihkan Dengan Ctrl L Oke Di sini Terminal saya Sudah Bersih Oke Langkah Selanjutnya Kita Lihat Agak Lebih Besar Ya Langkah Selanjutnya Adalah Download Extract Install Dan Compile Di sini Ada Empat Proses Yang Harus Ditakukan Teman-teman Untuk Menginstall NQTT Ini Maksud saya Scale NQTT Belum Konfigurasi Jadi Di sini Kita akan Download Package Mosquito NQTT Di sini Saya Menggunakan Mosquito Di sini Karena Harus Mendownload Jadi Dengan Menggunakan Perintah Widget Di sini Ada Webnya Mosquito.org First Mosquito Minus 2.09 Nah Di sini Saya Menggunakan Versi 2.09 Untuk NQTT Tersebut Lalu Meng-extract Nya Meng-extract Dengan Perintah Tar ZXVF Mosquito Blah-blah-blah Ini di sini Untuk Di sini Adalah Nama file-nya Yaitu Mosquito 2.09 Tar JZ Ini Lalu Kita Masuk Ke Directory Yang sudah Di-extract Tadi Ke Mosquito 2.09 Lalu Kita Akan Meng-install Dan Meng-compile NQTT Tersebut Oke Kita Lalu Kita Maksanakan Kita praktek Langsung Di sini Kita praktek Ya Saya sudah Men-download Saya sudah Men-download Apa namanya Mosquito Di sini Terlihat Di list Directory Saya sudah Ada Mosquito 2.09 Dan 2.09 Target Teman-teman Di sini Kalau Misalkan Memang Baru Pertama Kali Baru Pertama Kali Meng-download Atau Ya Meng-download Mosquito Ini Atau Meng-install Mosquito Ini Lebih Baik Teman-teman Memang Menunggu Semua Perintah Yang Ada Jadi Tidak Men-interrupt Proses Yang Ada Seperti Di sini Sudah Mosquito Blah Blah Di sini Sudah Ada Mosquito 2.09 Berarti Saya Perlu Ke Directory 2.09 Tersebut Mosquito Oke Kita Lihat List Yang Ada Nah Di sini Sudah Ada Beberapa Isi File Isi Folder Yang Ada Di Mosquito 2.09 Ini Nah Yang Perlu Kita Install Yang Perlu Kita Compile Adalah Bagian 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 And Sudol Make Install Jadi Di sini Teman-teman Hanya Perlu Menggunakan Make Dengan Make Terus Dengan Perintah N Tudu Make Install Nah Di sini Teman-teman Tinggal Mencet Enter Lalu Menginstall MQTT tersebut Karena Di sini Saya Sudah Menginstall Jadi Tidak perlu Lagi Menginstall Nanti Kalau Misalkan Saya Menginstall Lagi Mungkin Akan Terjadi Error Jadi Mungkin Teman-teman Yang Baru Pertama Kali Menggunakan MQTT Bisa Dilihat Perintah Perintah Yang Sudah Saya Tunjukkan Tadi Dan Sekarang Harus Intinya Tidak Boleh Menginstall Proses-proses Yang Ada Harus Sabar Untuk Menginstall Seperti itu Oke Tidak Terlalu Berat Untuk MQTT Ini Jadi Sebentar Mungkin Sekitar 20 Menit Atau 30 Menit Sudah Selesai Untuk Install MQTT Lanjut Ya Oke Selanjutnya Kita akan Mengkonfigurasi Autentikasi MQTT Disini Ada Berapa Proses Sebelumnya Saya akan Jelaskan Berapa Proses Untuk Mengkonfigurasi Autentikasi MQTT Yang Pertama Adalah Membuat Username Password Nah Disini Kenapa Kita perlu Membuat Username Akun Akun Kita Jadi Akun Kita Bisa Akun Kita bisa Aman Ketika Kita Berkomunikasi Dengan Device Lainnya Kalau Di sosial Mungkin Kita bisa Berkomunikasi Dengan Aman Dengan Sedat 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 Kita Atau Kolega Kolega Kita Jadi Setidaknya Bisa Berasa Aman Untuk Berkomunikasi Tidak Adanya Hacking Atau Tidak Adanya Interrupt Dari Personal Lain Kalau Di IOP Ada Interrupt Dari Device Lain Seperti Device Apa Namanya Seperti Device Jamming Atau Ada Man In The Middle Attack Atau Seperti Yang Lain Karena Disitu Dengan Adanya Gangguan Gangguan Tersebut Dapat Mengacaukan Atau Dapat Mengacaukan Atau Menghancurkan Data-data Kita Data-data Yang Memang Seharusnya Kita Akur Data-data Yang Memang Seharusnya Kita Olah Sehingga Kalau Misalkan Tidak Diamankan Maka Autentikasi Kita Atau MGTB Kita Data-data Kita Akan Menjadi Tidak Bagus Lagi Tidak Tidak Sesuai Dicehatkan Selanjutnya Adalah Enkripsi Password Sebenarnya Enkripsi Password Dengan Membuat Username Kita Juga Mengenkripsi Password Yang Kita Telah Buat Jadi Nanti Ada Perintah Dimana Password Akan Otomatis Terenkripsi Jadi Mungkin Teman-teman Akan Misalkan Teman-teman Masukkan Password 123456 Ini Nanti Password Tidak Akan Dimunculkan 123456 Tapi Sebuah Kode Yang Sudah Dienkripsi Dengan Dengan Metode ND5 Kalau Tidak Salah Disini Akan Enkripsi Password Seperti itu Lalu Selanjutnya Adalah Mengubah File.conf Nah Mengubah File.conf Ini Kenapa Perlu Dilakukan Karena Mengubah Kompikasi Ini Untuk Supaya Kita Bisa Berkomunikasi Dengan MCTT Client Dengan Username Dan Password Yang telah Kita Jadi Yang telah Kita Atur Yang sudah Kita Atur Ini Tidak Sia-sia Kenapa Kita Kalau Misalkan Sebuah MQTT Lain Tapi Bisa Berhubungan Dengan MQTT Lain Tapi Tidak Dengan Username Password Perlu Perlu Adanya Pemasukan Username Dan Password Agar Agar Dapat Agar Kita Dapat Mengamankan MQTT Server Atau MQTT Broker Kita Lalu Selanjutnya Adalah Reloading MQTT Broker Reloading MQTT Broker Ini Untuk Menerapkan Konfigurasi Baru Yang Ada Yang Telah Kita Ubah Sebelumnya Karena Kita Telah Mengubah Beberapa Kita Ubah Konfigurasinya Kita Perlu Meng-reload Karena MQTT Broker Ini Sebuah Yang Perlu Diterapkan Lagi Apabila Ada Konfigurasi Konfigurasi Baru Seperti Itu Lalu Selanjutnya Langkah Terakhir Adalah Testing Dimana Disini Testing Kita Perlu Men-testing Konfigurasi Baru Testing MQTT Dengan Konfigurasi Baru Men-testing Konfigurasi Baru Yang Telah Kita Terapkan Password Seperti Apa Lalu Bagaimana Kita Men-test Kita Men-test Lain Dia Ngetes Komunikasi Antara Konfigurasi Dengan MQTT Lain Lain Seperti Itu Oke Kita Lanjut Kita Langsung Ke Praktiknya Saja Ya Teman Teman Sorry Oke Disini Sudah Menampilkan Insyaallah Sudah Sudah Suryat Ya Apa Namanya Minal Saya Disini Kita Perlu Men-set Username Sorry Mohon maaf Kopar Saja Ya Sebentar Ada Sikit Tengguan Sebentar Insya Tengga 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 Tenggah Tengga Nil pp Tengga Jam Intuh Tengga Nikut Il Sinra Tengga Oke, insya Allah sudah terlihat ya terminal saya. Mungkin saya terbesar. Ya, terlihat. Wah, benar sekali ya terkontrol. Saya besikan dulu. Oke, lanjut saya coba komen yang tadi. Di sini username-nya perlu diberi username lain ya. Maksudnya, apa namanya, usernamenya. Terserah teman-teman mau username-nya apa saja. Di sini saya akan menuliskan username-nya dengan nama saya sendiri, Eva. Saya ketik Andiva. Oke. Pertama, karena kita menggunakan perintah sudo, kita perlu memasukkan dan apa namanya, kita perlu memasukkan password dari akun mosquito ini. Kita akan memasukkan dulu terlebih dahulu. Oke, sudah. Sudah benar. Sekarang kita akan memasuk password. Nah, di sini passwordnya adalah password untuk MQTT-nya. Nah, dengan username Andiva. Nah, teman-teman terserah nih, mau memasukkan passwordnya apa saja. Nah, untuk tutorial kali ini, karena untuk tutorial saja ya, mungkin saya masukkannya dengan angka dari 1 sampai 6 gitu ya. Misalnya saya pakai ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Nah, re-enter password. Di sini perlu konfirmasi password yang telah kita maukan islam ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Sudah selesai ya. Sudah selesai memasukkan password. Nah, teman-teman kalau misalkan ingin ngecek gitu, apakah sudah masuk belum sih password filenya? Nah, kita perlu masuk ke etc.mos.twit.pwf ini gitu teman-teman. Nanti kita perlu ke, kita perlu ke directory etc.mos.twit.pwf. Saya akan tunjukkan ya. Mas kiri itu. Sorry. Mas kiri. Mas kiri, entah sudah. Kita ke CD dulu ini. Oke. Sudah masuk sini. Oke. Nah, di sini ada banyak file ya. Nah, karena kita mau masukkannya ke pwfile, kita perlu masuk ke, kita perlu masuk, karena pwfile ini bukan, bukan apa namanya, bukan sebuah folder, tapi sebuah file texte lah. Kalau di Windows, file texte. File yang memang ada tulisan gitu ya. mungkin saya membukanya dengan menggunakan gedit ya. Sudol, gedit, file file. Tunggu sebentar ya. Oke, teman-teman bisa terlihat ya. Di sini sudah ada username tadi ya. Username saya, Andiva. Nah, titik 2 seharusnya ini kan password ya. Tadi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Namun, karena memang sudah ter-encrypsi dengan baik, jadi adalah sebuah kode seperti berikut gitu, teman-teman. Jadi, kita tidak perlu khawatir lah. Kalau misalkan ada hacker atau ada, apa namanya, ya ada hacker atau apapun yang bisa mengejebol mqt kita gitu. Karena kita sudah ter-encrypsi password kita gitu, teman-teman. Password kita sudah ter-encrypsi dengan baik gitu. Jadi, tidak perlu khawatir lagi. Jadi, kita exit ya. Maaf, agak sedikit. Oke. Kita lanjut aja ya ke proses selanjutnya. Ya, masukkan password-password tadi. Sudah, selesai. Lalu, kita perlu juga menambahkan izin ke mosquito user pada directory yang relevan. Nah, di sini, teman-teman, kita perlu menambahkan izin ke mosquito user pada directory yang relevan. Di sini, dengan komen, sudo mkdir parlib mosquito lalu ke conr ini. Saya akan tunjukkan. untuk tegalkan juga. Tidak ada. Jadi, correct. Atau, ya, karena memang perbatasan dari device-nya ya. Jadi, teman-teman, maaf. Oke. Oke. Kita ke terminal lagi. Oke, kita kopas. Oke, di sini karena saya sudah mempunyai folder di var, saya sudah ada harusnya sudah ada file exist. Tapi teman-teman kalau belum ada, punya file atau folder mosquito ini nanti akan ada respon dari terminalnya adalah tidak ada apa-apa gitu. Jadi kalau misalkan memang sudah ada, bisa dicek dengan perni. Dan kalau misalkan sudah ada, kita akan dapat respon file exist. Kalau sudah ada, seperti itu. Langkah selanjutnya adalah mengedit memberikan user mosquito untuk mengedit-edit. Intinya mengedit-edit file folder yang ada di sini. Teman-teman dengan dengan ini. Dengan perlintah ini. Oke, lanjut ke terminal. Jika tidak ada respon, berarti akhirnya sudah berhasil, teman-teman. Di sini sudah berhasil memberikan izin ke mosquito untuk intinya untuk mengedit, untuk memberikan izin ke mosquito untuk memberikan privilege untuk mengedit file folder dan lain-lain sebagainya. Seperti itu. Oke, lanjut. Selanjutnya, kita akan mengkonfigurasi edit-nya. Nah, di sini setelah akan mengubah file konfigurasi dengan komen seperti itu. Di sini karena komen ini kita akan mengubah file konfigurasinya. Oke, saya coba sini. Sorry. karena ada di sini bisa melihat. Oke, kemudian terlihat ya terminal saya. Lanjut ke edit ya. Nah, di sini karena saya sudah mengedit mengedit file konfigurasinya. Seharusnya, ketika awal-awal konfigurasinya tidak seperti ini ya teman-teman. Namun, karena kita ingin mengkonfigurasi baru, mengkonfigurasi hal yang baru, maka kita perlu menggunasai file method.config ini dengan perintah-perintah seperti itu, seperti persistent true, persistent location file mosquito, persistent file mosquito.gb, logist, dan lain-lainnya. Sampai password file di sini. Nah, password file di sini digunakan untuk menunjukkan adanya password yang sudah kita setting gitu teman-teman. Tadi ya, dengan user name dengan password 23456 gitu teman-teman. Jadi, di sini sudah ada ya, sudah, sudah, ini sudah terset lah dengan baik gitu teman-teman. Jadi, teman-teman juga udah, teman-teman di sini juga nanti harus mengedit berikut lah. Seperti berikut mosquito.fungsinya jika ingin menginstall dan mengkonfigurasi mosquito-nya. kita keluar lah. Kita keluar dari ini-nya. Lalu kita tab lagi slide-nya. ladang-lalu kita Terima kasih. 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 Oke, langkah selanjutnya adalah menjalankan ambiguity-nya. Nah, ini adalah langkah hampir terlahir untuk mengkonfirmasi apakah mosquito service sudah jatuh atau belum. Pertama, kita sudo, kita klik saya, sudo sistem cpl start mosquito service. Oke, kalau tidak ada respon, berarti ini sudah ya, sudah di-start. Nah, kita juga bisa manset MCT-nya agar otomatis aktif ketika PC kita atau laptop kita boot, ketika boot, ketika boot, ketika booting, ketika start, ketika kita menghidupkan, otomatis kita juga menghidupkan MCT di broker kita. Dengan cara sudo sistem cpl enable mosquito.service. Nah, kita bisa mengecek statusnya. Nah, kita bisa mengecek. Nah, kita bisa mengecek. Oke. Oke. Nah, bisa mengecek. Bisa dengan tiga. Oke, ada. Sistem. Status. Kuitok. saya ada teman-teman yang saya ya mungkin begitu itu aja ternyata temennya sudah namun kita percobaan testing testing kita Oh iya, sebelum itu karena kita juga sudah tadi mencet, yang bisa saya mengikuti adalah meskipunnya dengan komentar, saya akan mengikuti meskipunnya. Kita perlu mengikuti meskipunnya. Terima kasih. Start mosquito service. Sebenarnya kita meristap lah. Oke, kita sudah teristap. Kita juga akan mengatakan sedikit tentang bagaimana caranya kita menghubungkan yang kira-kira lainnya. Di sini ada mosquito service. Kalau sub ini adalah subscriber, dimana memiliki pesan dari broker atau memiliki pesan dari publisher, teman-teman, melalui broker. Ini perintahnya dengan mosquito underscore sub, minfi, artinya minfair boss. Kita menggunakan perintah perbur tent realm untuk subscriber ini. Lalu, minta ini men-set topiknya. Nah, topiknya gimana sih? Gimana sih cara untuk topiknya? Itu bentar topik apa? Tapi pada umumnya, MVP ini sepertinya URL, kita perlu adanya stress. Jadi, misalkan topiknya temperatur. Mungkin temperatur yang ada di rumah. Mungkin bisa topik dengan rumah. Lalu masuk username dan password yang sudah kita set tadi. Misalkan username dengan Andiva. Tadi dengan Andiva dan MVP, passwordnya adalah 123456. Mungkin kita lanjut saja ya. Kita langsung. Oke. Bentar saya. Oke. Oke, di sini bisa terlihat ya. Mungkin subscribe dulu aja. Maskwito. Kita klik maskwito. Underspaksu. Minsi. Minsi. Mungkin yang tadi ya. Rumah. Tempur. Terus username-nya tadi adalah Andiva. Pasti Andiva. Terus min. Terus t-nya harus tidak. Karena kalau min-t-t-gill, itu artinya port. Tapi kalau min-t-t-t-gill, artinya adalah. Pasar adalah port. Ini yang besar, ya. Ini. Lihat ya, insya Allah. 23456. Karena password tadi 23456. Enter. Nah, ini berarti kita sudah benarkan dan sudah benar password dari username kita. Misalkan nih, kalau misalkan password kita salah. Saya tidak ajakan salah seperti. Bahkan gini, ini 13457. Nah, di sini akan menolak gitu. Ini NFT broker yang kamu akan menolak. Artinya adalah tidak autorisasi. Artinya ada username dan password tidak cocok dengan NFT broker tadi gitu teman-teman. Nah, di sini makanya perlu hanya username dan password kita bisa mengamankan NFT broker kita gitu teman-teman. Oke. Ini lanjut aja ya. Tadi ya. Roma, Tem, Andiva, Danila. Dan lanjutnya adalah. Saya akan buka terminal baru. Window terminal baru. Untuk mempublish pesan ke MQB. OnMOS Clipber ini. Maaf. Tidak terlalu lama ya. Tidak, nah memang. Sebentar. Nah, di sini sudah ada terminal baru lagi. Nah, di sini. Dengan MOS Clipber. MOS Clipber. MOS Clipber. MOS Clipber. MOS Clipber. Lalu MOS Clipber. Dengan room, dengan jangan lupa pas-pas ya. Dengan profil mask class temperature. Nah, di sini publisher, publisher ya, menginginkan kan. Itu juga kita perlu mencet kanannya ya gitu. dengan cara setelah M lalu misalkan pesannya misalkan disini sensor ya 25 derajat eh berapa ya kamar mungkin ya 27 derajat 27 ini ini jangan lupa pada kutipnya karena masih terus jangan lupa untuk men-set usernamenya menu andiva oke maaf karena panjang ya ini sorry unknown oke tanpa minsi ya mungkin nah bisa terlihat ya teman-teman di bagian permial ini terlihat ya masuk gitu pesannya di rumah mungkin saya bisa terlihat ya teman-teman disini sudah ada teman-teman mungkin ya mungkin saya akan coba kalau misalkan seperti tadi kalau misalkan passwordnya salah gitu mungkin saya tembakan ya saya sengaja akan salah gitu nah kalau misalkan salah dia tidak masuk ini juga tidak bisa mengirimkan mengirimkan message ke bagian subscriber karena passwordnya salah gitu ada connection error connection revision tidak ada tertolak tertolak jadi tidak bisa mengirimkan apa namanya mengirimkan bagian tersebut mengirimkan pesan tersebut jadi sehingga tidak bisa mengirimkan pesan tersebut ke subscribernya seperti itu oke seperti itu selanjutnya mungkin ya selanjutnya saya akan mendemokan jika kita menggunakan device lain gitu misalnya saya menggunakan intinya kliennya itu adalah laptop saya sendiri gitu laptop saya sendiri dan publisher laptop saya sendiri kalau misalkan apa namanya publishernya ya publishernya adalah sebuah sensor begitu kan teman-teman nah disini saya tidak menggunakan device tapi kita akan mengsimulasikannya dengan out thread nah mungkin untuk trailer atau untuk teaser selanjutnya untuk webinersnya saya akan mengisi tentang out thread apakah itu out thread atau apakah pengenalan out thread jadi out thread ini adalah sebuah aplikasi visual studio mungkin ya mungkin seperti itulah visual studio code atau google collect atau apa ya atau computer notebook yang digunakan untuk khususnya untuk iot gitu teman-teman jadi tapi tidak dengan coding gitu teman-teman uniknya disini kita tidak perlu meng-coding apa namanya konferasi misalkan kita ingin meng-coding gitu teman-teman di notebook ini kita tidak perlu meng-coding tapi kita merangkai sebuah alur sebuah flow yang digunakan untuk sistem iot gitu teman-teman nah disini saya sudah menginstall ya not thread-nya mungkin saya akan buka not thread-nya terlebih dahulu saya biarkan subscribe-nya karena untuk karena untuk b apa ini ya ditunggu sebentar agak oke kita tunggu sejenak ya sama sampel semua saya seperti nah not thread-nya not thread-nya ini adalah saya saya sedikit sedikit aja not thread-nya ini adalah sebuah platform dari ya sebuah tambahan package lah dari Node.js untuk IoT lah untuk IoT gitu jadi tidak untuk engineer-engineer IoT untuk meng-set apapun sebagai konektivitasnya atau sebagai flow alur IoT-nya gitu teman-teman jadi teman-teman disini tidak perlu meng-coding sebenarnya hanya perlu bisa saja untuk meng-coding namun utamanya tidak meng-coding teman-teman meng-cognit 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 sistem IoT-nya yang akan dibuat di depan mungkin ditunggu sebentar ya agak lama sudah terlihat ya disini servernya sudah ini ya sudah ada ini saya saya ini slide ya slide ini saya sampai baru Nah tadi kita sudah menjelaskan Menjalankan server-nya Menjalankan server-nya Karena kita perlu Kalau teman-teman Pernah menggunakan Logalhost Untuk bisa cepat waktu Mungkin saya stop share screen dulu ya Bentar ya teman-teman Saya share dulu Intinya kita perlu Ke localhost Dengan port 1880 Oke Oke Mohon maaf Tunggu sebentar ya Untuk Untuk bagian ini Oke untuk PPT-nya mungkin bisa saya share ya Nanti saya Gimana ya caranya ya Ya mungkin bisa saya share lah Intinya bisa saya share sih Untuk PPT-nya Nah mungkin dari Novendi ini ada email Yang bisa saya hubungi Mungkin bisa Set saya disini ya Kalau bisa email saya di email saya saja Mungkin Mas Novendi ini bisa email saya disini Dan Meng-email dan apa namanya Minta aja gitu Biar saya kirimkan juga Link PPT-nya gitu Teman-teman Terima kasih Mas Novendi Ah mungkin selanjutnya Oke karena sudah terbuka ya Mungkin saya share screen lagi Saya share screen lagi Ya Terlihat ya teman-teman Insya Allah sudah terlihat ya Sudah terlihat ya Sudah terlihat Disini ada Ada Notasnya Yang tadi saya bilang Yang tadi saya sudah sebut Bahwa Di notas ini Kita tidak perlu mengoding Itu teman-teman Kita hanya perlu Meng Meng Mengatur Flow-nya Atau mengatur Flow dan Nggak flow sih Ya ini ya flow Untuk Untuk Program kita Atau untuk sistem IoT kita Nah disini Karena Ini mungkin project saya terdahulu Saya hapus saja ya Ini saya hapus saja Nah ini nggak apa-apa Kalau ini Nah ini Aduh berapa Atau Ya disebut Atau Palet Untuk Note-nya gitu Teman-teman Note atau Apa ya Cabang Atau Ya cabang Untuk Nah tadi kita menggunakan MQTT Perlu Menambahkan Note MQTT disini Nah MQTT in Ada dua MQTT in dan MQTT out MQTT ini digunakan Untuk subscriber Di mana Subscriber Perlu Ada Apa namanya Menambahkan Atau Perlu Mengunculkan Apa sih Yang sudah dikirimkan Oleh publisher Nah MQTT ini digunakan Untuk Publisher Yang di mana Mempublish Message-nya gitu Teman-teman Nah disini saya akan Menambahkan Publish-nya ya Oke Disini Saya tambahkan MQTT out Nah disini Saya juga bisa Meng Apa namanya Mengatur Button on Nah button on ini Maksudnya ada Button on seperti biasa sih Jadi saya bisa mengatur Untuk button on-nya 1 dengan 2 kali Button on-nya Nah disini Terlihat ya Ininya Disini Ada button Oh ada Label-nya Ada group-nya Ada button-nya Nah intinya gitu lah Nah untuk mempercepat juga Mungkin saya lanjutkan Lagi langsung ke Topiknya Nah topiknya tadi kan Rumah Rumah Slash frame Nah rumah ini Nah disini Disini saya akan Rumah Slash frame Nah misal disini Perlutnya adalah Tadi ya 27 derajat 27 derajat Nah Kalau ini Yang dihubungkan Isi pesannya Isi pesan dari Isi pesan dari Apa yang ingin kita bawa Dengan MCTP-nya Gitu teman-teman Apa nanti Gitu teman-teman Gitu Lalu selanjutnya Kita juga perlu Username dan password Juga yang tadi Properties Kita klik properties Pertama ya Ingat Kita klik properties Maaf Agak lambat Saya juga Ini kali ya Untuk Oh naaf Kayaknya sedikit Terjadi gangguan Mungkin saya stop sharing dulu ya Kayaknya agak terlalu berat Selamat menikmati Terima kasih. Ini suaranya masuk ya. Kalau suaranya masuk. Di sini kita perlu mengatur, sorry, tadi bukan butonnya yang diatur tapi MQTT-nya. Not MQTT-nya yang diatur. Di sini servernya kita perlu mengubah servernya gitu. Di sini servernya karena kita ingin membuat server yang ada di localhost kita, nah kita perlu mengubahnya gitu teman-teman. Di sini kita klik tanda pensil yang ada di sebelahnya. Nah di sini teman-teman servernya adalah localhost karena kita tadi menggunakan localhost ya. localhost ya bisa V311, V5, tergantung. Ya kalau karena kita tadi menggunakan 2.09, kita menggunakan MQTT V311 juga bisa sih sebenarnya. Lalu RIP-nya jangan lupa diatur. Nah username di sini masukkan username dan password yang tadi kita telah atur ya. Andiva dengan passwordnya 123456. Message tidak perlu kita... Oke, messagenya mungkin tidak perlu kita atur, tidak apa-apa. Nama ininya mungkin localhost saja. Nah topiknya, topik yang perlu kita atur di sini adalah rumah flash frame. Ini kita klik down. Nah lalu karena tadi kita men-setnya button ya, di sini kita flash ke button. Kita sambungan ke button. Oke. Mungkin misalnya open dulu aja. Oke, langkah terakhir adalah mendeploy. Nah di sini deploy ini adalah untuk intinya untuk meng-call semua yang sudah kita atur di flow ini gitu teman-teman. Nah bisa kita deploy saja. Oke, successfully deployed. Artinya sudah sukses di deploy. Nah karena untuk melihat dashboard-nya kita perlu callhost. Callhost dikirin ya. Callhost. 1.880. Flash UI. Nah Flash UI ini digunakan untuk not thread dashboard. Not thread datangnya. Apapun yang kita telah kerjakan apapun yang telah kerjakan di not thread sebelumnya. Artinya di not thread workspace-nya lah. Not space-nya. Nanti akan di deploy ke sini gitu teman-teman. Upgrade dashboard-nya. Nah oke. Lihat ya button on. Nah di sini saya akan tunjukkan subscriber tadi mana ya. Nah. Nah. Eh bukan. Sorry. Nah. Di sini. Ketika saya button on ya. Aduh. Aduh. Bukan. Sorry. Terminan salah. Biasanya terminan lain. Terminal. ini. 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 Mungkin biar terlihat. Saya. Bukan saja. Misalkan nih. Saya mencet button on. Nah. Setelah ke teman-teman. Dibagi ke itu subscriber. Di sini. Menambah. Menambah gitu. Nah. Di sini artinya. Not thread dashboard kita telah terhubung dengan subscriber kita. Sehingga kita bisa menambahkan itu. Seperti itu. Mungkin. Itu yang saya sampaikan. Pada sesi kali ini. Orang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas tempatannya. Abis ini ada sesi diskusi ya teman-teman. Kalau ada diskusi. Terima kasih atas tempatannya. Saya stop sharing dulu. Sebelum kesempatannya untuk kali ini. Mungkin akan ada sesi pertanyaan. Saya tutup dulu mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan jika ada sesi pertanyaan. Atau sesi diskusi. Terima kasih. Mungkin sesi pertanyaan atau sesi diskusi ditunggu sampai pukul 11.25 ya. Jika tidak ada mungkin saya bisa saya tutup untuk webinar kali ini. Terima kasih atas tempatannya. Terima kasih atas tempatannya. Terima kasih atas tempatannya. Terima kasih. 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 Terima kasih.